Ratusan warga baik laki-laki, perempuan, tua, dan muda di negeri Hitulama turun ke pantai untuk melakukan tradisi mandi husafara atau mandi safar. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang masih dilaksanakan masyarakat negeri Hitulama setiap tahunnya. Masyarakat setempat percaya tradisi mandi safar tak hanya bertujuan sebagai cara membersihkan diri, namun juga sebagai sarana untuk menolak bala atau musibah. Mandi husafara biasanya dilakukan pada bulan safar atau bulan kedua pada kalender Hijriyah, tepatnya pada hari Rabu terakhir di bulan safar. Tradisi ini dimulai dengan doa syukur yang dilakukan para tokoh agama dan tetua adat di beranda rumah raja, pasca sholat subuh di pagi hari. Mereka akan mendoakan air yang sebelumnya sudah disiapkan di dalam kenditua, air ini nantinya akan diminum oleh warga setempat. Setelah itu, raja, tokoh adat, serta tokoh agama berjalan menuju pelabuhan Hatu Seka Hitulama untuk prosesi doa lebih lanjut. Setelah berdoa, masyarakat akan mandi atau membasuh wajah dan tubuh di air laut yang sudah didoakan, lalu naik kembali ke daratan. Upu Raja Negeri Hitulama, Salhana Pelu, mengungkapkan bahwa tradisi ini telah dilakukan sejak ratusan tahun silam, bersamaan dengan kehadiran syiar Islam di Maluku Tengah. Jadi, tradisi ini itu dia ada, itu sudah ratusan tahun yang lalu. Dan tradisinya ada juga itu bersamaan dengan syiarnya agama Islam di tanah air, mungkin lebih terkhusus melupakan dan lebih terkhusus lagi di Pulau Ambon. Jadi, tradisi ini itu menceritakan, merefisikan ada satu kejadian sudah ratusan tahun yang lalu itu terjadi di tanah Arab, yang mana ada ketika di Rabu akhir bulan Syafar, itu ada terjadi satu kejadian yaitu semacam wabah terjadi kepada masyarakat setempat. Dan ketika wabah itu melanda, masyarakat itu hijrah sebentar keluar dari kampung. Setelah paginya itu mereka keluar dari kampung. Dan selanjutnya, sore itu mereka kembali dan berupaya mencucikan diri dan dilanjutkan dengan prosesi doa tolak-doa atau doa tolak musibah. Semua harapan kami, harap mungkin diberi terkhusus buat saya, mungkin wabah atau musibah dan sebagainya itu mungkin tidak terjadi. Mungkin contoh kecil seperti apa yang terjadi kemarin COVID dan sebagainya. Salhana juga menambahkan bahwa melalui tradisi ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya kekuatan iman kepada Allah SWT, terutama ketika menghadapi cobaan dalam kehidupan. Tradisi mandi safar berlangsung tertib dan sakral, meskipun ratusan orang memenuhi ruas jalan di negeri itu lama dan pelabuhan setempat. Kita berupaya menjaga nilai sakranya tetap seperti kayak gini. Dan tidak kita akan nodai dengan prosesi acara-acara yang memang pada... Ada juga beberapa usulan untuk ada mungkin acara musik-musik dan sebagainya, tapi saya berupaya untuk menjaga nilai sakral daripada prosesi ini sendiri. Tradisi Husafara diakhiri dengan para tetua adat kembali turun menuju pelabuhan di sore hari untuk membacakan doa penutup. Prosesi turunnya para tetua adat dan raja untuk berdoa dikenal dengan prosesi patakou pataka. Tim Liputan melaporkan.